Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan urusannya dan dimurahkan rezekinya Amin Bagi teman-teman yang muslim, jika belum sholat, silakan sholat terlebih dahulu Karena sholat adalah kewajiban yang lebih penting dari segalanya Pada kesempatan ini, kita akan belajar membuat presentasi keren dan tampil beda dari yang lain Tentunya akan menarik perhatian guru, dosen, dan klien Untuk membuat presentasi keren, kita membutuhkan satu aplikasi yaitu Prezi Prezi ini adalah aplikasi yang ringan yang bisa digunakan dari berbagai macam spek laptop ataupun komputer Karena aplikasi Prezi ini memiliki banyak persi Jika laptop atau perangkat yang teman-teman gunakan tidak berhubung, silakan teman-teman mendownload aplikasi Prezi persi terendah Silakan teman-teman membuka browser Google Chrome, lalu download aplikasi Prezi Link downloadnya silakan cek di deskripsi di bawah ini Ini adalah cara menginstal aplikasi Prezi Di sini terdapat dua cara Yaitu dengan menggunakan 32 bit dan 64 bit Jadi teman-teman harus mengecek perangkat yang teman-teman gunakan Apakah teman-teman menggunakan perangkat 32 bit atau 64 bit Untuk mengecek jenis perangkat yang teman-teman gunakan Silakan tonton video saya yang ini Di sana akan diajarkan bagaimana cara mengecek perangkat yang teman-teman gunakan Klik di sini Maka aplikasi Prezi akan terdownload File download dalam format RAR Maka teman-teman harus mengekstrak file tersebut dengan cara Klik kanan Pilih ekstrak file Dan inilah aplikasi Prezi yang kita download tadi Dan ini adalah cracknya Lalu teman-teman silakan install aplikasi Prezi Klik dua kali Kemudian klik install Tunggu proses install sampai selesai Setelah selesai di install Maka teman-teman harus memasukkan cracknya yang ini Silakan teman-teman lihat petunjuk cara memasang cracknya Di sini ada dua jenis 32 bit dan 64 bit Saya akan mencontohkan yang 64 bit Karena perangkat yang saya gunakan jenis 64 bit Copy file crack yang telah tersedia Lalu buka penyimpanan C Di sini terdapat dua jenis program file Untuk perangkat yang jenis 64 bit Teman-teman harus membuka program file yang x86 Lalu cari folder Prezi Desktop Lalu pastikan crack di sini Ini adalah aplikasi Prezi yang sudah kita install Sekarang kita buka aplikasi Prezi Untuk memulai silakan klik new Prezi Di sini terdapat berbagai macam jenis template Silakan teman-teman pilih sesuai selera Misalkan saya memilih yang ini Ini adalah tampilan desain dari template yang saya pilih Untuk membuat isi presentasi Sebenarnya teman-teman bisa langsung membuatnya pada Prezi Tetapi ini akan rumit dan membuat aplikasi Prezi menjadi berat Jadi sebaiknya teman-teman membuatnya terlebih dahulu di PowerPoint Selain itu jika guru atau dosen teman-teman meminta file Teman-teman bisa menggunakan file yang sudah dibuat pada PowerPoint Karena tidak semua orang menggunakan aplikasi Prezi Jika file sudah selesai dibuat pada PowerPoint Jadikan file ke format jpg atau gambar Dengan cara klik file Pilih save as Kemudian pilih lokasi penyimpanan Teman-teman bisa memilih jpg atau png Di sini saya contohkan jpg Ini adalah hasil PowerPoint yang sudah kita ubah formatnya dalam bentuk jpg Kemudian kita kembali ke aplikasi Prezi Untuk menarik gambar jpg yang sudah kita siapkan Teman-teman silakan klik insert Lalu pilih image Maka kita akan diarahkan ke folder Yang sudah kita siapkan gambar jpg tadi Nah ini adalah gambar jpg Untuk menggeser atau memindahkan gambar Teman-teman silakan klik ikon tangan pada aplikasi Prezi ini Lalu teman-teman sesuaikan ukuran Untuk mengecilkan dan memperbesar layar Teman-teman silakan gunakan scroll mouse Untuk melihat tampilan gambar yang sudah kita buat Teman-teman silakan klik present Ini adalah tampilan gambar saat kita presentasi Di sini gambar masih kecil atau tidak penuh pada layar Untuk menjadikan tampilan gambar penuh di layar Maka teman-teman silakan klik edit page Lalu klik pada gambar yang berada di sisi kiri Klik pada gambar yang ingin kita besarkan ukuran gambarnya Yang ini Lalu arahkan mouse pada gambar di layar utama Seperti ini Dan pastikan tanda tambah sudah muncul di layar Jangan mengklik di luar gambar Karena kita akan memperbesar gambar yang ini Setiap gambar yang kita perbesar Maka gambar tersebut akan muncul di slide terakhir Oleh karena itu Kita harus memindahkan ke posisi yang kita inginkan Seperti ini Kita akan melihat perbandingan dua gambar Satu yang kecil dan satu yang sudah diperbesar Lalu kita akan menghapus gambar yang kecil Karena ini tidak dibutuhkan Kemudian saya akan contohkan mengambil dua gambar berikutnya Teman-teman bisa mengambil gambar dalam jumlah panjang Dengan cara Klik sambil menekan tombol kontrol pada keyboard Lalu ukurannya kita sesuaikan Klik ikon tangan untuk memindahkan posisi gambar Kita akan lihat tampilan saat presentasi Klik present Disini masih kecil tampilan dari dua gambar terakhir yang kita masukkan Kita akan ubah gambar tersebut menjadi layar penuh Caranya sama Klik edit pad Kemudian klik gambar yang ingin kita perbesar Lalu klik di layar utama Pastikan tanda tampah sudah mencul Saat mengklik Lalu kita akan perbesar gambar yang berikutnya Klik Maka gambar akan diperbesar Lalu hapus Slide yang kecil tadi Karena tidak dibutuhkan Kita pindah posisi slide Yang sudah kita perbesar Seperti ini Misalkan teman-teman Setelah slide keempat Teman-teman menginginkan kembali ke slide yang pertama Yang ini Maka kita akan meng-copy slide pertama Dengan cara Klik edit pad Klik slide yang akan di-copy Lalu Klik add current view Seperti ini Maka slide akan ter-copy Kita akan tarik Ke posisi yang kita inginkan Kita akan coba lihat tampilan presentasi Klik present Ini adalah tampilan saat kita presentasi Saya akan coba tambahkan beberapa gambar lagi Di sini teman-teman bisa Mengatur ukuran gambar dengan Tiga sekaligus Silahkan klik gambar yang ingin diperkecil Sambil mengklik dan menekan tombol control pada keyboard Ini adalah cara menghapus gambar Gambar masih berukuran kecil Maka kita akan ubah gambar ke dalam tampilan layar penuh Caranya sama seperti yang tadi Pastikan tanda tambah sudah muncul saat mengklik Kita akan menghapus slide yang tidak dibutuhkan Lalu kita akan pindahkan slide ke posisi yang kita inginkan Kita coba lihat tampilan layar saat presentasi Seperti ini Lihat teman-teman tampil gambarnya sudah penuh Untuk menambahkan teks Teman-teman bisa mengklik Seperti ini Lalu ubah judul sesuai Keinginan teman-teman Juga bisa mengubah warna Lalu bisa mengubah jenis teks yang digunakan Seperti ini Jika teman-teman ingin menambahkan Gambar Teman-teman bisa mengklik insert Lalu klik simbol dan save Silahkan teman-teman pilih Gambar yang ingin teman-teman masukkan Saya contohkan seperti ini Jika teman-teman sudah selesai mengedit Teman-teman silahkan keluar Seperti ini Ini adalah file yang sudah kita edit Jika teman-teman ingin mengedit kembali Silahkan klik edit Dan jika ingin melihat tampilan presentasi Silahkan klik present Untuk mempermudah membuka file Saat presentasi Teman-teman silahkan klik titik 3 Lalu pilih export for presentation Pilih present using windows Lalu silahkan teman-teman Mencari file lokasi penyimpanan Dan file sudah selesai di export Ini adalah file yang sudah di export Saya akan coba buka file tersebut Ini adalah bentuk tampilan file yang sudah di export Jadi nanti teman-teman saat presentasi Maka tampilannya akan seperti ini Pada file yang ini teman-teman tidak bisa mengedit Untuk mengeditnya teman-teman silahkan buka kembali Aplikasi Prezi Seperti yang di awal tadi Demikianlah yang dapat saya sampaikan Jika ada penyampaian saya yang salah Saya mohon maaf Silahkan koreksi di kolom komentar Jika menurut teman-teman konten ini bermanfaat Silahkan subscribe yang belum subscribe Like, comment, dan share Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman Sampai jumpa di video saya berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton